Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel MI saya dulu ulum pakotan aja sampai lalu ya subscribe oke pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mendownload nilai dari Genomeo atau LMS ya menurut nilai sekaligus mengurutkan berdasarkan nomor absen baik seperti ini yang pertama kita login dulu langsung kita menuju ke pelajarannya yang akan kita download disini matematika nah disini ada attempts kita klik attempt nah disini sudah muncul beberapa data sosial namun ini data tidak urut agar urut yaitu karena disini kita awalnya menggunakan nomor urutnya di bagian email jadi kita tinggal klik saja ini ya nomor absennya ada di bagian email ini nah bagaimana agar urut kita cukup klik email address satu kali nah ini otomatis dia akan upload nah setelah itu bagaimana yaitu kita pilih ke download table data as yang awalnya CSV ini kita ubah menjadi di xlsx atau file microsoft excel kemudian kita download nah jika sudah selesai download kita buka saja hasilnya pasti akan sesuai dengan nomor absen yang kita inputkan pada genomio atau pada lms seperti ini nah baik jika kita mendapatkan satu anak yang mengerjakan lebih dari satu kali atau mungkin beberapa kali bagaimana caranya agar kita tidak mengecek atau mencarinya satu persatu nah caranya seperti ini kita klik di kolom B ya ini kolom ya kita klik seperti ini pas di huruf B nya kemudian kita menuju ke bagian conditional formatting nah disini kemudian kita pilih highlight sales rules kita pilih duplicate values seperti ini nah ketika ada yang duplikat kita tinggal pilih mau duplikatnya nanti berwarna apa kita bisa pilih disini misalkan kita pilih red text nah jika red text ini berarti nanti tulisannya akan berwarna merah nah seperti ini tidak terlalu terlihat ya kita ganti saja kita pilih light red fill with dark red text maksudnya background cell nya itu nanti berwarna merah dan tulisannya berwarna merah tua nah seperti ini kita coba kita klik ok nah jika sudah seperti ini kita tinggal lapos saja nilai yang tidak kita perlukan atau ini jadi kita klik saja di misalkan ini membuat Irfan Virus disini ada dua kita klik klik kanan delete nah otomatis nanti hilang sendiri selamat menikmati semua selamat menikmati semua Terima kasih telah menonton!